di sini saya sudah membuka posisi buy untuk EURUSD dengan 3,3 lot ditunjukkan dengan panah warna pink nah teman-teman nanti bisa lihat ke depannya posisinya menjadi seperti apa di titik yang saya tanda ini posisi buy 3,3 lot dengan modal $10 dengan pip stop loss 30 dan take profitnya juga 30 nah di sini teman-teman bisa lihat saya set stop loss nya dan take profitnya sebesar 30 pips masing-masing dengan kondisi demikian jika titik stop loss tersentuh maka modal $10 akan habis tetapi jika titik take profit yang tersentuh maka akan mendapatkan return of investment sebesar 100% di sini stop loss nya saya tandai dengan kotak warna hijau dan berada di bawah support kotak warna biru oke teman-teman dan ini hasilnya tadi pembukaan di jam 17 lebih 12 menit kalau nggak salah ya dan sekarang ada di pukul 22 lebih 24 menit sekitar 5 jam kemudian profit sudah sekitar 8 dollar ya konsen sebentar lagi tb akan tersentuh teman-teman nah disini kita bisa lihat di video kali ini akan kami putuskan untuk take profit secara manual ya karena sebenarnya sudah 80% target sudah tercapai disini dengan modal $10 sudah mendapatkan profit dalam waktu 5 jam sebesar hampir 8 dollar sebentar lagi jadi sudah return of investment sudah 80% tercapai dalam waktu 5 jam dengan metode yang kami gunakan ini teman-teman oke disini kita tidak mengambil resiko terlalu besar karena melihat profit yang didapat sudah melebihi dari 50% sebenarnya kalau kita tunggu lebih lama lagi kemungkinan target 30 bucks itu akan tercapai di mana 30 bucks itu membawa return of investment 100% yaitu sebesar 10 dollar tapi disini dengan profit 8 dollar kita sudah akan close ya disini saya sudah close dan modal akhir menjadi 18 dollar teman-teman di akun send dalam waktu 5 jam memberikan profit sebesar 80% dari modal nah disini kita bisa lihat modalnya 10 dollar profit 8 dollar terima kasih oke lah lah vale